Pasar barang bekas di Kudus, Jawa Tengah terbakar Rabu Dinihari. Ratusan kiosk milik pedagang ludes di Lalap si jago merah, tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah video warga yang merekam situasi saat api belalap seluruh bangunan pasar barang bekas di Desa Jati buatan Kudus, Jawa Tengah Rabu Dinihari. Kencangnya angin serta barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melubeskan seluruh bangunan. Dari data BPBD Kudus, kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul setengah satu dunia hari. Diduga api berasal dari kosleting listrik, salah satu kiosk yang berada di tengah belakang. Sedikitnya 11 unit damkar dari BPBD Kudus dan swasta dikerahkan untuk membadamkan api. Ada 276 kiosk milik 200 pedagang barang bekas seperti Onderdil, kedaraan hingga elektronik yang terdampak kebakaran. Total kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar remit lebih. Hingga Rabu siang, sejumlah petugas damkar masih melakukan pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. Sementara, penyebab pasti terjadinya kebakaran masih disuruh dikit. Pasar burung, babi, jatiwitan kebakaran. Selamat menikmati!